Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spirocet treponema palidum subspesies palidum. Sifilis terutama ditularkan melalui kontak seksual atau selama kehamilan dari ibu kejaninnya, Spiroceta mampu menembus membran mokusa utuh atau gangguan kulit. Oleh karena itu dapat ditularkan melalui mencium area di dekat lesi, serta seks oral, vagina, dan anal. Gejala penyakit Sifilis 1. Fase Primer, dalam tahapan ini, gejala yang akan timbulkan adalah luka pada alat kelamin dan di sekitar mulut. Tampilan dari lukanya pun berbentuk seperti gigitan serangga tanpa rasa sakit dan bertahan selama 1 hingga 2 bulan. Dalam tahapan ini pun, penularan akan sangat mudah terjadi akibat hubungan intim. 2. Fase Sekunder, tahap ini muncul sekitar 1 hingga 6 bulan, rata-rata sekitar 6 hingga 8 minggu. Setelah infeksi pertama, pastinya akan ada beberapa gejala yang berbeda pada stadium kedua ini. Ruam kemerahan bisa muncul tanpa disertai rasa gatal di bagian-bagian tertentu, seperti telapak tangan dan kaki, atau area lembab seperti skrotum dan bibir misfe. 3. Fase Laten, jika pengobatan masih belum tuntas atau tidak dilakukan sama sekali, maka akan masuk ke dalam tahap laten ini. Ini adalah tahapan setelah seseorang terinfeksi dan ruam pada tahap sekunder hilang. Pengidap tidak akan merasakan gejala apapun dalam beberapa waktu, tahap laten. Bisa saja gejala bertahan hingga 1 tahun atau bahkan 5 sampai 20 tahun. 4. Fase Tersier, jika tidak diobati, tahap akhir ini mungkin akan muncul dalam waktu dini, yaitu 1 tahun. Selain itu, tahap ini juga bisa muncul kapan saja seumur hidup. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menular. 4. Daun siri Siri merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi, dengan ciri-ciri batang berwarna coklat merambat dan beruas tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Minyak aksiri dari daun siri mengandung minyak terbang, beti penol, seskuiter pen, pati, diatase, gula dan zat samak dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida, anti jamur. Cara pembuatan Siapkan air sekitar 5 gelas, lalu masukkan daun siri 30 lembar, dan masukkan gula 1.4 gula aren, 1 sendok makan garam dapur. Cara pemakaian, minum air rebusan sebanyak 3 kali sehari. Dan apabila Anda tidak ingin repot membuat ramuannya, kami mempunyai solusinya yaitu melakukan pengobatan dengan obat herbal gangji dan gosiah. Gangjie gosiah denatur Komposisi gangjie dan gosiah denatur Gangjie orto sifon stamineus volium 1250 mg, kumis kucing imperate cilindrica rizoma 625 mg, alang-alang andrographis paniculata volium 625 mg, daun sambi lotong. Gosiah, lumbrisi rubeli 2500 mg, amilum 183 mg aturan minum. Gangjie, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan. Gosiah, sehari 3 kali 2 kapsul setiap 1 jam sebelum makan. Manfaat obat gangjie gosiah denatur Gangjie gosiah denatur bermanfaat menyembuhkan berbagai penyakit kelamin pria dan wanita seperti, sipilis, raja singa, gonorek, kencing nanah, klamidia, keputihan abnormal, berbau, infeksi saluran kemih, kencing sakit panas, anyang-anyangan, kencing keluar darah, flek di celana dalam, luka, sariawan pada kemaluan, benjolan, bengkak pada kemaluan, dan berbagai keluhan penyakit kelamin lainnya. Untuk konsultasi dan pemesanan hubungi 0878-1276-4996 dan 0882-2125-7311. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!